Pemirsa Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat akan meminta pertanggung jawaban kepada konsorsium pemegang proyek renovasi total gedung SMA Negeri 96 Cengkareng Jakarta Barat yang robo. Akibat kejadian tersebut, renovasi total gedung sekolah dengan konsep green school tersebut dipastikan molor. Robohnya sebagian gedung SMA Negeri 96 Cengkareng yang tengah direnovasi membuat Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat mengambil langkah. Sudin Pendidikan Jakbar meminta pertanggung jawaban kepada pihak konsorsium kontraktor proyek renovasi. Dinas Pendidikan juga mempertanyakan mengapa renovasi total proyek percontohan green school tersebut bisa roboh. Akibatnya, proses pengerjaan yang masuk dalam program anggaran tahun 2020 dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2021 dipastikan meleset dari jadwal semula. Pihak Dinas Pendidikan menyerahkan penanganan kasus ini ke polisi sebelum melanjutkan proses renovasi. Ini merupakan bagian evaluasi bagi kita untuk ke depannya. Tentunya kita harus lebih baik lagi terutama dalam perencanaan. Kemudian saya kira juga pemilihan kontraktor yang berkualitas yang baik tentunya juga menjadi pertimbangan ke depannya. Sementara itu, Kamis kemarin, aparat kepolisian kembali mendatangi TKP untuk mencari tahu penyebab pasti robohnya gedung. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.